Balik lagi sama aku Dodo di channel cerita Dodo Kali ini aku pengen ngebahas anxiety lagi Tapi bukan apa itu anxiety Gimana sih cara kita menghadapi orang anxiety Tapi yang pengen aku bahas disini Kenapa sih anxiety itu terlalu banyak sensasinya Anxiety kan juga dibilang sebagai penyakit 1001 sensasi Dan bener gak sih kalau sensasi itu berjumlah 1001 Ya yang pastinya enggak lah ya Itu cuman kayak kiasan aja Cuman kayak penyebutan aja gitu Kenapa disebut 1001 sensasi Ya karena sensasi yang dirasakan saat anxiety itu macam-macam gitu Bukan cuman kayak dadah berdebar, jantung berdebar Atau rasa bingung Tapi lebih dari itu banyak Salah satunya mungkin sensasi yang Berasal dari pikiran itu adalah rasa takut Rasa takut dengan banyak hal Salah satunya itu Yang pengen aku bahas disini Takut keluar rumah Atau mungkin bisa dikatakan takut keramaian kali ya Ya aku dulu pernah sih Hal ini juga takut di keramaian Takut keluar rumah Dan gimana cara aku bisa keluar dari Ketakutan itu Aku punya tipsnya Tapi karena Setiap orang itu mengatasi ketakutan dengan cara yang berbeda Jadi mungkin tips yang aku kasih ini Bisa berguna Bisa juga ngatuh kalian ya Tapi kalau saran aku Kalau emang tips ini Gak bisa juga mengatasi kalian dari ketakutan Lebih baik kalian Cari pertolongan profesional Kayak ke Sikiater atau psikolog Itu saran aku sih Iya Aku dulu Sempat ngalami yang namanya Takut keramaian Takut keluar rumah Setiap mau keluar rumah Itu pasti bawaannya kayak Deg-degan Pusing Ya gak karuan lah gitu Tapi aku berpikir Gak mungkin lah Kalau kayak gini terus kan Yang namanya ketakutan itu Gimana pun harus dihadapi Bukan untuk dihindari Kalau gak dihadapi Ya mau sampai kapan Ya untungnya aku belum sampai Ke psikiater atau psikolog lah Aku cuma mengatasi ketakutan itu Dengan cara aku sendiri Cara gimana Yang pertama itu Aku tahu gitu Kenapa aku kalau keluar rumah Pasti selalu pusing Selalu Takutan Itu satu Karena tadi Aku belum makan Melewatkan waktu makan gitu Jadi sebisa mungkin Kalau kalian yang punya ketakutan Untuk keluar rumah Atau keramaian Sebisa mungkin Sebelum keluar rumah Perut harus terisi dulu Jangan kosong Karena kan Asam lambung itu Bisa memicu rasa cemas Cara yang aku pakai selanjutnya Adalah Kemana-mana itu Aku pasti selalu bawa Yang namanya Bekal Bukan makanan ya Bekalnya Tapi lebih ke Air minum aja gitu Kenapa Bawa air minum Karena kan Kalau kita sedang cemas Atau takut Pastilah Tenggorokan kering Mulut rasa kering Disitulah Peran air minum Tadi berguna Untuk meredakan Sedikit rasa cemas Rasa takut tadi Jadi ya Setidaknya Itu pertolongan pertama Kalau di cemas Ini cara terakhir Yang aku lakukan Yang aku pakai Ya aku hadapi aja Keluar rumah aja gitu Bersikap bodo amat Sama sensasi-sensasi yang muncul di awal Jangan pernah kayak Gak berani Memulai langkah keluar Gak berani keluar rumah Ya kalau kita takut Kapan kita bisa mengatasi ketakutan itu Intinya Jangan sampai terbawalah Sama pemikiran-pemikiran itu Apa sih Kita takutkan dari keramaian Gak akan terjadi apa-apa kan Gak akan terjadi hal buruk juga Ya udah Hadapi aja Gak mungkin kan Tiba-tiba kita mati Di ramaian kan Gak mungkin juga Kalau tiba-tiba kayak Terjadi sesuatu Kayaknya itu Hal yang gak mungkin lah Jadi jangan terlalu dipikirkan Berani dulu aja Melangkah keluar rumah Jangan takut Jangan dipikirkan Ya udah Keluar aja Mungkin itulah sedikit tips Dari aku Untuk mengatasi ketakutan Keluar rumah Atau ketakutan berada di keramaian Ya intinya Ketakutan itu Harus kita hadapi Ketakutan itu harus kita lawan Jangan dibiarkan Terpendam di kepala Terus rasa takut itu Gak akan selesai Gak akan habis Jadi cara sesuatunya Untuk bisa sembuh dari rasa itu Untuk bisa keluar dari rasa itu Yaudah Hadapi aja Dan yakin Gak akan terjadi apa-apa Kok sama diri kita Apa sih Yang kita pikirkan Itulah Tips dari aku tadi Untuk kalian Yang mungkin masih takut Keluar rumah Atau takut di keramaian Ya Sensasi itu wajar sih Untuk orang yang anxiety Tapi sekali lagi Harus dihadapi Jangan pernah Takut lagi Jangan pernah dipikirkan Apa-apa lagi Dan kalau ngomongin anxiety Mungkin bukan cuma itu sensasinya Masih sangat-sangat banyak lagi Sensasi-sensasi yang aku rasakan dulu Tapi ya Perlahan-lahan Tahap demi tahap Akhirnya satu persatu sensasi itu Bisa aku atasi Dan caranya juga beda-beda Gak cuma satu cara Ada yang pakai cara A Cara B Cara C Dan selanjutnya Gitu Segini aja kali ya Video kali ini Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Bolehlah kalian subscribe channel aku Dan Selain subscribe Tonton juga ya Kondon-kondon aku yang lain Bukan cuma Tentangan anxiety aja Kalian bisa cari Kondon-kondon aku yang lain Kayak cover ragu Atau Serta-serta yang lain Di channel ini Oke semuanya Makasih Kondon-kondon aku yang lain